Serangan udara kembali menghajar wilayah Suriah, kali ini menghancurkan kawasan pasar. Setidaknya 33 orang tewas di kota Serakib, sebuah kota yang menjadi penghubung kota Aleppo dengan pangkalan udara Abu Al-Duhur. Seorang saksi mata mengatakan pesawat tempur menyerang sebuah pasar di utara Serakib. Tidak berhenti di situ, serangan udara kembali menarikkan rumah sakit dan kembali memakan korban. Tim SAR pun bergerak cepat mengevakuasi para korban dan berupaya menyelamatkan mereka yang terluka. Pasukan penyelamat tampak bergerak hingga ke Ma'arod Al-Numan. Sejumlah korban tewas yang ditemukan di bawah reruntuhan adalah anak-anak. Serangan udara ini terus berjalan di Suriah sejak hari minggu lalu. Kebanyakan korban tewas jatuh di kota Serakib serta kota-kota penghubung yang kini diduduki militer. Namun komunitas Suriah menyatakan pasukan militer hanya menarikkan kelompok militan dan tidak berniat menyerang fasilitas publik.